di Korea. Dia mengungkapkan bahunya yang seksi. Minta staff untuk membantu dia mengganti pakaian. Turun dari lantai 100 ke bawah. Itu juga tempat tertinggi di mana orang-orang terlihat menderita dari atas. Tiba-tiba ada bayangan hitam jatuh. Dan dia menjadi saksi penting dari kasus pembunuhan. Film yang baru saja dimulai ini menarik yang disebut Pan Houses. Gadis yang jatuh dari ketinggian bernama Ana, dia adalah siswa yang malang. Karena dia secara tidak sengaja menangkap adegan pasangan sekelingkuhan. Akibatnya, dia membawa bencana ke tubuhnya. Tiga bulan lalu Ana menyelamatkan seekor anjing liar. Karena untuk menyembuhkan anjing. Gadis itu memutuskan untuk melamar menjadi guru les di rumah orang kaya. Ajari anak laki-laki dan perempuan kaya ini untuk mendapatkan uang. Tapi anak-anak ini memandang rendah gadis malang seperti Ana. Mengatakan bahwa seseorang yang memakai sepatu robek tidak berhak masuk ke kelas atas. Katakan padanya untuk segera pergi dari sini. Ini merek apa gan? Jika Anda datang untuk menjadi guru les. Kalau begitu jangan bawa wajah bengkak seperti itu ke sini. Keluarga gadis ini adalah yang terkaya di kru. Melihat Ana menyembunyikan makanan ringan untuk membuat makan malam. Kemudian dia mengatakan bahwa tangan dan kaki Ana tidak bersih. Apakah Anda mencuri barang-barang saya? Lebih mudah untuk mengambil kunci saya dan bahkan mengambil makanan ringan saya. Pria ini jelas tahu bahwa putrinya sengaja memfitnahnya. Tapi dia tidak mengatakannya. Karena dia selalu memandang rendah orang miskin. Dia membenci hal-hal kotor. Sudah saya bilang jangan biarkan orang asing masuk ke dalam rumah. Siapa yang tahu kemana sepatunya pergi? Kita tidak tahu apa yang telah dia sentuh sebelumnya tetapi menyentuh barang-barang saya. Ana takut dibawa pergi oleh polisi, jadi dia memilih untuk mengaku. Mohon maafkan saya. Tapi dia masih didorong ke kolam dan dipermalukan. Jika Anda lapar, katakan padaku, guru. Cukup lapar untuk mencuri makanan ringan saya, apakah Anda gila? Tetapi hal-hal tidak segampang itu. Karena pria ini yang paling kotor. Karena dia segera jatuh cinta dengan orang lain. Keduanya bahkan membangun tempat rahasia. Juga melakukan banyak hal yang merangsang. Dan semua ini ditangkap oleh Ana. Dan pembunuh Ana adalah pria dan wanita ini. Tapi giliran berikutnya akan membuktikan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Wanita itu juga karakter yang sangat definitif. Jelas mengetahui bahwa putrinya difitnah oleh orang lain. Tapi dia masih memilih untuk meminta maaf sambil berlutut. Karena putrinya. Jika dia tidak menundukkan kepala sekarang. Maka putri dia pasti akan diusir dari sekolahan. Tapi kepala sekolah adalah orang yang picik. Setelah menerima uang, segera buka rapat tinjauan. Semua orang tua kaya memiliki hak di sekolah. Katakan padanya untuk menendangnya keluar dari sekolah. Karena orang miskin tidak pantas sekolah di sini. Mendengar ini, wanita itu tidak bisa menahannya lagi. Wanita ini tahu seni bela diri. Sebenarnya seseorang di agen properti. Itu sebabnya dia berani menendang kepala sekolah ke rumah sakit. Karena dia menahan seorang taipan politik. Tiga bulan lalu dia ingin membeli satu vila. Melihat kecantikannya, menggerakkan tangan dan kakinya. Dan tentu saja dia menolak. Apa yang dia lakukan? Setelah dia baru saja pergi dari sana. Adegan bintang wanita memasuki vila. Jadi dia mengancamnya. Menggunakan banyak uang untuk memastikan putrinya tidak dikeluarkan. Tapi kerja keras dan integritasnya juga dilemparkan ke anjing. Karena mimpi putri dia adalah menjadi seorang idola. Dan salahkan ibunya karena tidak memahaminya. Membuangkan kemampuan menyanyi alaminya. Aku benci ibu. Faktanya, dia juga seorang jenius dengan suara yang berbakat. Di kompetisi top Korea. Karena temannya yang berlatih vokal dengannya cemburu. Jadi mengandalkan latar belakang keluarga teman untuk memenangkan kejuaraan. Dihadapkan dengan pertanyaan, dia hampir membunuh orang dengan piala. Siapa tahu teman itu yang diselamatkan orang-orang berpura-pura pingsan. Tidak ada orang yang peduli dia hidup atau matinya. Setelah itu, dia dikeluarkan dari sekolah. Begitulah nasib orang miskin. Jadi dia benar-benar putus asa untuk orang-orang kelas atas. 10 tahun telabir lalu, wanita ini menikah dengan keluarga kaya, jadi dia punya lebih banyak uang. Dan dia harus berguling-guling di bagian bawah masyarakat. Tapi dia tidak pernah melepaskan dendam dengan orang disebut mantan temannya. Dia menemukan putrinya juga berpartisipasi dalam audisi. Jadi menyuap hakim. Kemudian gagalkan dia dari kompetisi. Apakah orang miskin benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk maju? Film ini sangat hot pada waktu ini. Akan membawa kalian ke detail yang lebih mengejutkan. Betapa rendahnya status wanita di Korea. Kemudian Anda melihat wanita kaya yang baru saja melangkah ke dunia yang mulia ini untuk mengetahui. Sang suami berpegang teguh pada ayah kaya. Perilakunya kekanak-kanakan dan konyol. Hiduplah seperti bayi besar. Ibu mertuanya mengkritiknya karena tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaan rumah tangga. Ibu, udah sampai. Bibi bilang dia tidak tahu bagaimana menyiapkan buah untuk tamu. Ya, tunggu sebentar. Dan wanita ini mengatakan makanan yang dia buat sulit untuk dimakan. Bisakah saya beri kamu rumah ini dengan percaya diri? Tapi setidaknya dia bisa hidup dengan cara yang mencolok. Lebih baik daripada siswa miskin seperti Ana. Ana bekerja sebagai guru les untuk kelas atas. Akibatnya, dipermalukan setiap hari. Mereka mengkritik gadis malang tanpa harga diri. Meneriakinya hanyalah seekor anjing yang bergoyang-goyang. Mengapa anak-anak ini begitu kejam? Itu semua karena ayah mesum mereka. Dia mendengar bahwa anak perempuannya tidak mendapat nilai bagus dalam ujian. Tapi orang yang dipukul balik adalah sang kakaknya. Ayah mengatakan untuk tinggal di rumah dan mengikuti aturan. Dia membuka pintu ruang rahasia. Khusus untuk menghukum dua anak yang tidak patuh. Secara bertahap, berdua anak itu menjadi semakin cocok. Cinta juga secara bertahap menjadi berbeda. Sampai tanggal audisi. Anak-anak kaya ini tidak khawatir sama sekali. Mereka mikir bahwa mereka punya guru les. Dan punya banyak uang. Tidak peduli apa, pasti mereka bisa. Tapi tadi sangka, tamu tadi undang datang. Gunakan suara berbakat dia untuk menaklukkan para juri. Dan memuncaki kompetisi. Dan orang ini adalah anak. Gadis kaya itu menjadi sangat marah setelah mengetahuinya. Sejauh ini, hanya mereka yang menginjak-injak orang lain. Jadi bagaimana Anda bisa tahan dipermalukan? Melihat putrinya memukul seseorang, tetapi ayahnya tidak menghentikannya. Dan bahkan menginjak tubuhnya. Yang rendahan sepertimu. Terinjak-injak harga diri punya orang miskin. Itu hobi spesialnya. Dengan bantuan ayahnya, putrinya semakin liar. Mereka menculik Ana ke tempat lain. Mengunci mobil dan mempermalukannya sesuka hati. Mengapa Ana jatuh dari lantai atas? Pada akhirnya, gadis itu dibunuh oleh siapa? Kasus mendebarkan di penthouses. Dengan banyak detail tak terduga. Jika Anda suka film seperti ini. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih telah menonton film hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.